Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Memiliki ratusan lembaga pendidikan dari tingkat TK hingga SMA atau SMK Menurut data dari kemendiput.go.id Ada sekitar 1.061 pendidikan anak usia dini atau PAUD 804 untuk tingkat sekolah dasar atau SD 144 untuk tingkat sekolah menengah pertama atau SMP MTS 45 untuk tingkat sekolah menengah kejuruan atau SMK Dan 46 untuk tingkat sekolah menengah atas SMA-MA Dari sekian banyak lembaga pendidikan yang ada di Kabupaten Boyolali Yayasan Al-Hikmah Boyolali berupaya konsisten menjadi lembaga pendidikan dengan konsep Islam terpadu Yang memberikan kontribusi positif dalam membangun umat Islam Yayasan ini berlokasi di Jalan Salung Rono Trayon, Kebunan Karanggede, Boyolali Atau sekitar 10 hingga 15 menit perjalanan dari pintu tol tinggir Salat 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kodok pesantrian Islam terpadu Al-Hikmah Karanggede ini Ditidikan pada tahun 2000 Berawal dari tanah wakaf Beserta bangunannya Bangunan induk yang ada di bangunan induk depan Kemudian beberapa blok asrama dan juga beberapa blok ruang kelas Itu meruakan wakaf dari khususnya Bapak Rahmat Afif Esha Dan beberapa mewakili dari keluarga besar beliau Kita memilih nama pondok pesantrian Islam terpadu Pada saat itu dengan harapan bahwa pondok pesantrian ini Bukan sekedar untuk menghasilkan santri-santri yang fakih dalam agama Tetapi juga dibatukan dengan teknologi, kemasyarakatan, dan pengetahuan-pengetahuan yang lain Santri yang belajar di PPIT Al-Hikmah Berasal dari seluruh penjuru tanah air Seperti Aceh, Riau, Jakarta, Batam, Palembang, Papua, Ternate, Palu, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan masih banyak lagi Saat ini jumlah santri yang belajar di Yayasan Al-Hikmah Boyolali Kurang lebih sekitar 800 santri yang tersebar di berbagai lembaga pendidikan Serta 300 santri yang tinggal di pesantrian Yayasan ini memiliki berbagai program diantaranya 1. Podok pesantrian Islam terpadu Al-Hikmah 2. SMA Islam terpadu Al-Hikmah 3. Madrasah Sarawiyah terpadu Al-Hikmah Setingkat SMP 4. SDIT Mutiara 5. TKIT Hero Quran Dan ke-6. TPA Bintang Ceria Yayasan Al-Hikmah Boyolali yang ada pada saat ini Beserta unit-unit yang ada di bawahnya Adalah bagian dari proses panjang Yang kita lalui dan kita siapkan Dalam rangka untuk Mewujudkan dan mensukseskan Apa yang menjadi Visi dan misi Yayasan Al-Hikmah Boyolali Yakni menjadi lembaga yang profesional Mantap dan mandiri Sebagai kontributor Perbaikan umat Ikhtiar dari Ketercapaian visi-misi Yayasan Al-Hikmah ini Kelihatnya sudah mulai bisa dirasakan Animu masyarakat Untuk memasukkan Dan menyekolahkan anak-anaknya Ke unit-unit yang ada di Al-Hikmah ini Semakin besar Sehingga target Setiap tahun ajaran Barunya itu Bisa terponi Bahkan terlampaui Yayasan Al-Hikmah Boyolali Memiliki Asatizah atau Ustad Yang mengampu para santri Yang berasal Dan berbagai perguruan tinggi Dalam maupun luar negeri Serta Alumi pesantren dan pahat Di Indonesia Misalnya Dari Universitas Al-Azhar Mesir Libya UBI UGM UNS UNI IPB Anu Ami STIU Al-Hikmah Dan sebagainya Yayasan Al-Hikmah Boyolali Juga memfasilitasi Biasiswa Kepada mereka Yang berasal Dari daerah Minus Perbasis Islam Dan membinanya Sebagai kader pemimpin Dalam wadah pendidikan Yang representatif Beberapa santri Mampu mencetak prestasi Seperti Juara umum MTK Tingkat Kabupaten Boyolali Dan Mewakili Kabupaten Boyolali Di tingkat provinsi MTS terpadu Al-Hikmah Mendapatkan peringkat pertama Dalam ranking ujian nasional Sekabupaten Boyolali Dan Santri SMAIT Yang meraih nilai ujian nasional tertinggi Mendapatkan hadiah langsung Dari Bupati Boyolali Kondok pesantren Islam Terpadu Al-Hikmah Mempunyai Tiga visi penguatan Yang pertama Penguatan di bidang Tafid Al-Quran Yang kedua Penguatan di bidang Bahasa Arab dan Bahasa Inggris Yang ketiga Penguatan di bidang Kepemimpinan Ketiga penguatan tersebut Untuk menciptakan Dari Dati Yang berjiwa Pemimpin Memimpin diri sendiri Memimpin keluarga Memimpin masyarakat Dan memimpin bangsa Dan negara ini Santri yang lulus Dari Yayasan Al-Hikmah Boyolali Banyak yang diterima Di berbagai perguruan Tinggi negeri Dan swasta Di Indonesia Bahkan Ada yang melanjutkan Ke Cina dan Turki Yang lebih istimewa lagi Alumni-alumni kita Khususnya dari SMA IT Al-Hikmah ini Minimal Mereka Bisa menyelesaikan Setoran hafalan 15 Jus Yang lebih membanggakan Sebagian dari mereka Mampu menyelesaikan Setoran hafalan 30 Jus Ini sesuatu yang Membanggakan bagi kita Apalagi Moto kita memang Hidup mulia Bersama Al-Quran Yayasan Al-Hikmah Boyolali Hidup mulia Bersama Al-Quran Hidup mulia Hidup mulia Bersama Al-Quran Hidup mulia bersama Al-Hikmah Bondo pesantren Islam terpadu Al-Hikmah Hidup mulia bersama Al-Hikmah Al-Hikmah